Ilmu atau apa-apa ya Sedangkan gue itu punya masa depan Yang terukur dan terarah Yang tujuannya jelas Gue liat nih manusia hoax banget Karena beberapa Beberapa yang dia katakan Kebenaran yang ini dua ungkapkan Adalah sesuatu yang gue tau Adalah sesuatu yang gue ketahui dengan sangat benar Maka gue pikir Orang ini harus dihentikan hoaxnya Ya kan Begitu Orang ini harus dihentikan hoaxnya Akhirnya itu sultan ya Ngapain nak Halo sahabat fakta 5D Ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan Fakta viral seputar salah berita Setanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis Di ranah media Ya kita tau bahwa Tenggu Zanzabela Tidak omong doang Dia sudah secara resmi melaporkan Nikita Mirzani Kepolda Metro Jaya Untuk kasus Dugaan pencemaran Nama baik terhadap dirinya Dan juga menyebarkan Nomor pribadi Dari dia Sehingga dia mengalami kerugian Ditelepon ribuan orang Kepada nomor pribadinya Dan kita tau bahwa Informasi itu Memang yang menyebar Nikita Mirzani Yang menyebarkan di akun Sosial medianya Karena akun sosial media Dari Nikita Mirzani Itu memiliki banyak pengikut Jadi sekali tampil disitu Maka akan ditonton oleh jutaan orang Namun Yang menjadi pertanyaan netizen adalah Yang memberikan itu Informasi itu Adalah Fitri Salhuteru Informasi Bahwa Tengku Zanzabila Baru kenal Sudah mau ngutang 200 juta Menurut Tengku Zanzabila Informasi Itu tidak lengkap Karena Tengku Zanzabila Mengatakan bahwa Dia tidak tiba-tiba ngutang Ada pernyataan Dari Fitri Yang menawari dia Untuk support Organisasi Yang akan didirikannya Organisasi Barisan Muda Indonesia Kalau gak salah namanya Karena Ada pernyataan Untuk support Dan Nikita Mirzani Dititipkan kepada Tengku Zanzabila Saat Fitri Salhuteru Umroh Maka Tengku Zanzabila Berani Untuk Minta Bantuan Uang 200 juta Itu pun akadnya hutang Dan Ada MOU nya Memorandum Of Understanding Untuk Kesepakatan Hutang-Piutang itu Dan juga Ada jaminannya Yaitu Surat Sertifikat Apartemen Yang harganya 2 miliar Namun Informasi itu Disebar sepotong Sehingga Terkesan mengiring Opini bahwa Tengku Zanzabila Ini Hanya Tidak tahu malu Karena Baru kenal Sudah mau Ngutang Itulah yang membuat Tengku Zanzabila marah Termasuk lagi Adanya Nomor Telepon Pribadinya Yang ikut Di screenshot Disitu Sehingga Nomor Pribadinya Tersebar Dan bisa Dihubungi oleh Ribuan orang Maka dari itulah Dia telah Melaporkan Nikita Mirzani Ke Polda Metro Jaya Namun Pertanyaannya Apakah Fitri Salhutaru Akan dilaporkan Yuk kita Simak saja Di Kupas Tipis-tipis Fakta 5 Di kali ini Like Subscribe And Comment Ditunggu Dan Jangan lupa Selalu ada Doa dalam Setiap Lentikan Jarimu Ya kita tahu bahwa Yang mengenalkan Tengku Zanzabila Kepada Nikita Saat dia di penjara Adalah Fitri Salhuteru Menurut Tengku Zanzabila Fitri Salhuteru Juga Meminta dukungan Agar Nikita Bisa Bebas Dari Jarat Hukuman Karena Tengku Zanzabila Ini adalah Influencer Sosial Politik Yang Dekat Dengan Beberapa Tokoh Tanah Air Baik tokoh Politik Maupun Tokoh Pemerintahan Dan Ditambah Lagi Suaminya Adalah Seorang Perwira Polisi Mungkin Tengku Zanzabila Bisa Memberikan Nasihat Masukan Masukan Bagaimana Agar Nikita Bisa Dibebaskan Namun Akhirnya Mereka Berseteru Dan Awalnya Zanzabila Hanya Berseteru Dengan Nikita Mirzani Namun Dia masih Menghormati Fitri Salhuteru Sebagai Seorang Tua Yang Dianggap Dituakan Dan Dianggap Bijak Namun Zanzabila Akhirnya Marah Banget Karena Fitri Salhuteru Tiba-tiba Memberikan Informasi Chat Pribadi Zanzabila Dengan Fitri Salhuteru Soal Utang Pihutang Itu Dan Netizen Pertanya Apakah Fitri Salhuteru Juga Akan Ikut Dilaporkan Sementara Nikita Sudah Resmi Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya Netizen Bertanya Kepada Zanzabila FS Ikut Masuk Laporankan Karena Dia Penyebar Pertama Dipastikan Oleh Tengku Zanzabila Pasti Akan Berkembang Setelah Naik Sidik Begitulah Jawaban Dari Tengku Zanzabila Di Akun Instagram Storynya Saat ditanya Apakah Fitri Juga Akan Dilaporkan Kemudian Netizen Juga Bertanya Bertanya Lagi Soal Fitri Salhutaru Kakaknya Itu 11-12 Kayaknya Sama Keadiknya Bedanya Ini Mode Peri Gitu Ya Mode Peri Artinya Yang Adiknya Ini Entah Mode Apa Mode Syaifon Yang Keras Selalu Memberikan Komentar Komentar Pedas Kepada Musuh Musuh Sementara Yang Satunya Seperti Peri Yang Elegan Bijak Tetapi 11-12 Kata Netizen Ditegaskan oleh Tengku Zanzabila Dengan jawaban Banget Nget 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 Tapi Nggak ada Nget 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 Nya Cuma ada Banget Saja Guys Artinya Tengku Zanzabila Setuju Dengan Pernyataan Netizen Tersebut Kemudian Ada lagi Pertanyaan NM Dan FS Itu Lesbo Atau gimana sih Kak Lesbo Tau ya Lesbo Lesbo Atau Goy Lawan dari Gai Terus Dikatakan Bisa jadi Bisa jadi Lesbo Karena Dekat Banget Sementara Kemudian Ada pertanyaan lagi Saat ditanya Peluang Dari Nikita Mirzani Masuk penjara Kak Dari 7-10 Jengger Masuk Bui Di angka Berapa Tegas Menjawab 100 Kalau sudah 100 Berarti 100% Gitu guys Kita tunggu saja Apakah Nikita Mirzani Akan bisa Mengatasi Tengku Zanzabila Wanita Amazon Melawan Wanita Amazon Memperebutkan Gelar Wanita Amazon Di 2023 Ilmu Atau Apa-apa Sedangkan Gue itu punya Masa depan Yang terukur Dan terarah Yang tujuannya Jelas Gue lihat Manusia Hoax Karena Beberapa Yang dikatakan Kebenaran Yang ingin Dua ungkapkan Adalah Sesuatu Yang gue tahu Adalah Sesuatu Yang gue ketahui Dengan Sangat Benar Maka Gue pikir Orang ini Harus dihentikan Hoaxnya Ya kan Begitu Orang ini Harus dihentikan Hoaxnya Akhirnya Itu Sultan Ngapain Nak